Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk menjelaskan Membisa bintang pada semua Tentang apa Kegiatan hari ini Kembali menjadi Indonesia Dan kita berterima kasih pada KPU Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Mana suarenya Mana suarenya Kepada teman-teman yang masih belum rapat Silahkan meramat Jangan sampai mengganggu Kasih satu jalur Buat mobil yang akan lewat Terima kasih Kami mengucapkan Yang sebesar-besarnya Atas nama panitia Tentu saja saya di sini Ingin mengucapkan Sekali lagi terima kasih banyak Atas kehadiran Dan dukungan Dari teman-teman yang hadir Ataupun yang tidak hadir Ini acara yang sangat spontan Mohon maaf kepada Pak Polisi Kalau merepotkan Tapi Niat kami Tujuan kami Dengan acara ini Adalah baik Kita ingin menyatukan Kembali Kita sebagai bangsa Indonesia Setelah kemarin-kemarin Selama 6 bulan lebih Kita mengikuti proses kampanye Kita tersekat-sekat Ada yang 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 Nah saat ini Kita berharap semuanya Kita bersatu kembali Menjadi Sekali lagi menjadi Terima kasih teman-teman Kita mesti Harus Dan harus Mengapresiasi Kinerja dari KPU Komisi Pemilihan Umum Karena apa Ini merupakan Pemilu yang Luar biasa Sulitnya Karena baru Dalam sejarahnya Pilpres dan Pilek Disatukan Waktunya Luar biasa kan Terima kasih banyak KPU Tentu saja Pengorbanan juga ada Kita tahu diberita bahwa Yang meninggal Yang gugur Yang menjadi Pahlawan demokrasi Pahlawan pemilu Juga ada Dan kita disini Juga akan berdoa Untuk itu Bahkan ada teman saya Mungkin disini Ada yang Hadir Atau dari Kitabisa.com Juga menggalang dana Untuk para korban Keluarga Dari Korban Korban Tim Atau relawan KPU Nah disini Kita akan berdoa Makanya acaranya Adalah doa Bersama Kita hilangkan Sekat-sekat kita Kita hilangkan Perbedaan-perbedaan Kita Dan kita Bersama-sama Kembali Menjadi Indonesia Sekali lagi Saya ucapkan Kami ucapkan Terima kasih banyak Atas kehadiran Dan support Teman-teman Khususnya juga Kepada Para-para senior Yang Bersedia Secara spontan Dan mendadak Datang ke sini Terima kasih banyak Juga untuk semuanya Pada bangsa Dan juga dari Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Dari bangsa NU Semuanya hadir disini Ya terima kasih banyak Terima kasih banyak Cak Nanto Terima kasih banyak Terima kasih Pak Wahyu Ya Dari Dia jaga Indonesia Pokoknya semuanya Kita bersatu disini Untuk menjadi Indonesia Kembali Saya akan teriakan Dan Semua Bilang Indonesia Ketika saya tanya Siapa kita Semuanya Bilang Indonesia Oke Siapa kita Indonesia Siapa kita Indonesia Siapa kita Indonesia Sekali lagi Terima kasih banyak Oh ya lupa saya Juga kepada para tokoh-tokoh agama Terima kasih banyak Udah hadir kesini Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya mohon Mohon banget Kita tetap berjalan damai Damai Jangan ada yang terprovokasi Jangan ada yang terprovokasi Kita kesini Niatnya damai Terima kasih Terima kasih Mbak Nong Selanjutnya Hadir di tengah kita Ada berbagai macam Ada orang-orang Dari berbagai macam profesi Ada tokoh-tokoh juga Saya undang Yang pertama mungkin Ada Bapak Edrianto Nosutarto Bapak Sarwano Kusumaan Maja Mantan Menteri Bapak Edrianto Edrianto Nosutarto Ini mantan Panglima TNI Saya tidak tahu Apakah sudah hadir Apakah belum Tapi tadi malam Sudah konfirmasi Oh belum Bapak Sarwano Kusumaan Maja Apakah sudah hadir Ada Bapak Sarwano Bapak Sarwano Dalam mantan Menteri Kemudian ada Bapak H.S. Bilon Tadi saya sempat liat Bapak H.S. Bilon Tanya-tanya Sedikit Saya dari Bapak Abila Tohan 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 Yang merencanakan Aksi ini Siapa aja Silahkan ke depan Untuk berisau Saya diajak Tujuan aksi ini Untuk apa sih Ini aksi yang positif Makanya saya mau Ini Ini doa Bersama Untuk Indonesia Kemudian juga Apresiasi Terhadap KPU Jadi Gak ada negatif Segala Selamat Walaikum Bapak 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 Apresiasi Mendukung Dan percaya KPU Kangan Memang Apa Apa Percaya bahwa KPU Akan bekerja Semua Mungkin Dari saat ini Tapi sejauh ini Menilai Pemilu yang Dibarengin Pilek Dan Pilpres Jauh ini Seperti apa sih Pinerja KPU Mungkin lain kali Kita mau Nunggu Satu ini Kalau KPU Nya sih Bikinya Sebetulnya Pemilihnya Bingus Karena Ini kan suatu Mali yang baru Sober Bang Benderanya Turunin dulu Kebetulan di tengah Sober Ape Bekerja maksimal Tapi sejauh ini Pilihan dari Mbak Opi Soal Mengenai Indonesia Yang terancam Terpecah belakang Pilpres ini Seperti apa sih Mbak Memang kan ada Kekalagiran Tapi saya percaya Bahwa Rasa cinta Terhadap Indonesia Pasti akan menang Maksudnya orang-orang Nanti Saya percaya 2014 Kan juga begini Tapi Kemudian Semuanya Balik lagi Bertawan lagi Maksudnya Kita Rasa cinta Terhadap Indonesia Lebih tinggi Daripada Pecahan Terima kasih